Atasi sengketa laut Natuna, pemerintah perlu strategi khusus Perbedaan interpretasi dari setiap lembaga membuat Indonesia tidak memiliki kesatuan tujuan secara domestik terkait wilayah perairan Natuna Kebijakan yang selama ini digunakan pemerintah Indonesia tidak memberikan dampak terhadap situasi yang terjadi Selain itu, pemerintah juga disarankan harus lebih realistis dalam menentukan target terkait kawasan Natuna Maka, pemerintah membutuhkan strategi baru dalam menyelesaikan beragam isu dengan China Menyangkut teritorial di perairan Natuna atau kawasan Laut Cina Selatan yang saat ini diklaim China berdasarkan 9 garis putus-putus atau 9 dash line Lebih realistis yang dimaksud adalah tidak adanya ilegal phishing dari Tiongkok di Laut Natuna Utara Aturan yang juga bisa meneropong dari manuver China tersebut Peneliti dari Li Kuan Yew School of Public Policy Singapura, Evan A. Laksamana menilai Terhadap negara-negara di kawasan ASEAN seperti Indonesia China menggunakan Gray Zone Tactics, yaitu taktik zona abu-abu Taktik ini menggunakan militer untuk melakukan aktivitas bukan agresi atau perang untuk meneguhkan posisi mereka di kawasan tersebut Sebagai contoh, ketika mereka memanfaatkan jeda waktu proses pembuatan Code of Conduct Atau kode perilaku antara China dan negara-negara ASEAN Karena negosiasi memakan waktu lama, China menggunakannya untuk meningkatkan kapasitas militer mereka Dengan membangun basis militer di sekitar LC Untuk menjaga tindakan ini meluas dan semakin merugikan Indonesia Pemerintah perlu memiliki satu tujuan yang spesifik dan realistis Yakni mencari cara agar China tidak lagi beraktivitas di wilayah zona eksklusif ekonomi Indonesia Evan menilai persoalan dengan China mengenai Natuna dan LCS harus dipandang oleh pemerintah sebagai tantangan strategis Artinya, pemerintah tidak bisa melihat polemik ini hanya dalam peranah penegakan hukum atau law enforcement Sekitar mengenai kawasan ini terakhir kali terjadi pada Desember tahun lalu Ketika China meminta agar Indonesia segera menghentikan pengeboran migas di perairan Natuna Pada wilayah yang diklaim masuk sembilan garis putus-putus Permintaan Tiongkok ini pun belum pernah terjadi sebelumnya dan belum pernah juga dilaporkan Hal ini tentu meningkatkan ketegangan atas sumber daya alam antara kedua negara di wilayah strategis dan ekonomi global Laut China Selatan pun menjadi sumber konflik antara negara-negara di kawasan Asia Tenggara dan China Penyebabnya batas laut antara negara di kawasan tersebut saling tumpang tindih Misalnya, garis batas China yang mengacu kepada Nandas lain melewati ZII sejumlah negara Padahal pengukuran ZII telah ditetapkan dalam United Nations Convention on the Law of the Sea Selain itu, banyak negara yang saling mengklaim sebagai pemilik pulau-pulau tak berpenghuni di Laut China Selatan Di antaranya Kepulauan Spratly, Paracel, dan Scarborough Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!